Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, Estera. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Apa yang kita ingat dalam pikiran kita sangat menentukan suasana hati kita karena kalau yang kita ingat yang enak-enak pasti hati kita juga penuh sukacita sementara sebaliknya kalau yang kita ingat hal-hal yang menyebalkan pasti hati kita penuh dengan amarah dan kalau kita mengingat hal-hal yang menakutkan pasti hati kita penuh dengan kekhawatiran karena apa yang kita ingat dalam pikiran kita sangat menentukan suasana hati kita karena itu ada beberapa hal yang tidak boleh kita ingat dalam hidup kita yang pertama yaitu begini kata-kata dan sikap orang yang menyakitkan mengecewakan dan mengakibatkan amarah kita memuncak ini tidak boleh kita ingat karena pada dasarnya kita lemah setiap kali kita ingat hal-hal yang menyakitkan hal-hal yang mengecewakan lalu hal-hal yang mengakibatkan amarah nah ini harus kita berani lupakan kita serahkan kepada Yesus nah iblis ini licik sehingga kalau kita kosong kalau kita lagi diem kalau kita lagi duduk sendiri nah dia mulai munculkan dalam pikiran kita hal-hal yang menyakitkan hal-hal yang mengecewakan dan hal-hal yang mengakibatkan marah sehingga kita down sehingga kita jengkel akhirnya kita telepon orang kita mulai memaki orang akhirnya kita mulai cari-cari informasi lebih banyak lagi tujuan untuk menumpuk segala kebencian kita nah sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan ingat bahwa hal-hal ini tidak boleh kita ingat jangan pernah ingat kata-kata atau sikap dari orang yang menyakitkan kita yang mengecewakan kita dan yang mengakibatkan amarah dalam hidup kita kalau sudah berkata tapi saya tidak mau ingat dia teringat sendiri tiba-tiba tolak dalam nama Yesus bilang dalam nama Yesus saya tidak mau ingat ini lalu mulai menyanyi pujian lalu mulai ingat kasih setia Tuhan karena kita bilang apa yang benar apa yang mulia apa yang sedap didengar apa yang patut disebut kebajikan itu yang perlu kita pikirkan lalu yang kedua yang kita tidak boleh pikirkan yaitu kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita dalam hidup ini setiap orang bisa saja gagal dan kegagalan bukan akhir dari perjuangan kita kenapa? karena kegagalan justru yang memacu semangat kita kegagalan justru yang membuat kita kuat kegagalan justru yang membuat kita dewasa kegagalan justru yang mendorong kita untuk belajar lebih dalam lagi karena itu jangan ingat kegagalan-kegagalan kita karena apa? Tuhan tidak senang kita ingat kemarin tapi Tuhan mau kita pandang hari esok di mana rencananya akan berlaku dengan luar biasa dalam hidup kita karena kegagalan hari kemarin adalah kemenangan untuk hari esok kita haleluya lalu yang ketiga apa yang tidak boleh kita ingat yaitu peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan melemahkan semangat kita ya saya memang gak mampu ya memang saya ini selalu mengecewakan Tuhan ya memang saya ini anak orang miskin nah ini jangan kita ingat-ingat kenapa? karena Allah kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan jadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan melemahkan jangan kita ingat tetapi justru kita ingat kasih karunia Tuhan bagaimana Tuhan telah bekerja buat kita Daud bilang apa sama Saul Daud bilang hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba setiap kali dijumpai binatang buas aku tangkap janggutnya aku robek mulutnya Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas itu Tuhan yang sama akan menyerahkan goliat ke dalam tanganku jadi dari sini kita bisa melihat bahwa yang Daud ingat bukan hal-hal yang menyedihkan dan melemahkan tetapi justru anugerah Tuhan pembelaan Tuhan kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidupnya pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan itu yang dia ingat dan yang keempat apa yang tidak boleh kita ingat yaitu kesalahan dan dosa yang sudah kita akui jadi kesalahan dan dosa itu harus kita ingat sampai apa? sampai kita akui karena jangan sampai kita melupakan dosa dan kesalahan kita yang belum kita akui kenapa? karena setiap dosa dan kesalahan kita harus kita bereskan di hadapan Tuhan karena Allah kita bilang kalau kita mengaku dosa kita Allah itu setia dan adil dia akan mengampuni dan bukan hanya mengampuni tapi juga menyucikan kita dari segala yang jahat jadi kesalahan dan dosa kita hanya boleh kita ingat sampai kita bereskan sampai kita akui dan waktu kita sudah akui kita sudah bertobat kita tidak ingat-ingat lagi kenapa? karena Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita walaupun dosa kita merah seperti kermisi diputihkannya putih seperti salju haleluya selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kepastian kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar haleluya kita masuk dalam program kita yang ke-258 dan dalam program ini kita sedang membahas tentang ingat kepada Tuhan Allah ah ini yang paling penting selama kita ingat Tuhan perjalanan kita pasti akan penuh dengan kemenangan haleluya nah selalu yang kasih dalam Tuhan dalam pembahasan kita tentang ingat kepada Tuhan Allah kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal 14 2 Samuel pasal 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 2 Samuel pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Absalom kembali 2 Samuel 14 ayat 1 sampai 11 ketika yoab anak seruia mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana lalu ia berkata kepada perempuan itu berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung janganlah berurap dengan minyak dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati kemudian masuklah menghadap raja dan berbicara kepadanya seperti ini lalu yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah raja sambil berkata tolonglah ya tuanku raja dan raja bertanya kepadanya ada apa jawabnya ah aku ini seorang janda sebab suamiku sudah mati hambamu ini mempunyai dua orang anak laki-laki mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini dan mereka berkata serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi lalu berbicara raja kepada perempuan itu pulanglah ke rumahmu mengenai engkau akan ku beri perintah perempuan tekawa itu berkata kepada raja aku dan keluarga ku akan menanggung kesalahan itu ya tuanku raja tetapi raja dan tahtanya tak bersalah lalu berkatalah raja jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau bawalah orang itu menghadap aku maka ia tidak akan mengusik kau lagi kata perempuan itu kiranya raja ingat kepada Tuhan alamu supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu lalu berkatalah raja demi Tuhan yang hidup sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu takkan jatuh ke bumi sudah aku yang kasih dalam Tuhan wanita ini berbicara kepada Daud dan berkata ingatlah kepada Tuhan Allah nah ini yang harus senantiasa kita ingat kita harus mengingat senantiasa kepada Tuhan karena apapun yang terjadi kalau kita ingat Tuhan dampaknya pasti baik siapapun kita sudah boleh bilang saya pengusaha sudah boleh bilang saya pejabat sudah boleh bilang saya belum punya kerjaan sudah boleh bilang pendeta saya seorang pensiunan sudah boleh berkata pendeta saya hanya seorang janda tetapi saya mau bilang selama kita ingat Tuhan segalanya pasti luar biasa nah persoalannya yang kita ingat seringkali kegagalan kita peristiwa-peristiwa yang menyedihkan peristiwa-peristiwa yang melemahkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita nah ini yang membuat kita selalu lemah nah tetapi kalau kita ingat Tuhan dampaknya yang pertama hidup kita tenang dan penuh damai kenapa kita tenang kenapa kita damai lho kita tahu yang menyertai kita Tuhan kok dan firman Tuhan sudah bilang jika Allah di pihak kita tidak ada yang dapat melawan kita nah kalau yang menyertai kita adalah Tuhan lalu kita ingat kebaikan dalam hidup kita sudah ada kuengkasi dalam Tuhan di tengah badai pun kita bisa bernyanyi di tengah persoalan pun kita bisa memuji Tuhan karena hati kita tenang jiwa kita damai kita tahu Tuhan akan menyelesaikan segalanya tepat pada waktunya haleluya yang kedua saya pelajari kalau kita senantiasa mengingat Tuhan maka hidup kita akan selalu bersemangat dan bersuka cinta tau gak saudara kalau kita ingat Tuhan itu ada aja semangatnya kita akan berkata siapa sih yang mampu melawan aku aku tahu Tuhan kau yang belahku siapa sih yang akan menghambat jalan-jalanku siapa sih yang bisa menghambat berkat-berkat dari Allahku Allah yang mengerjakannya bagiku sehingga saudara aku yang kasih dalam Tuhan kalau kita ingat Tuhan di tengah fitnah orang di tengah omongan orang gimana pun kita akan tetap menjadi orang yang bersemangat dan bersuka cinta makanya selalu saya bilang orang-orang yang ingat Tuhan dapat kita lihat dari wajah rupanya ya kan karena apa dari raut wajahnya dari rupanya dia akan menjadi orang-orang yang selalu bersemangat dan bersuka cinta saya tidak yakin kalau orang bilang oh saya selalu ingat Tuhan sementara wajahnya selalu penuh dengan stres dan ketertekanan karena apa orang yang ingat Tuhan akan selalu bersemangat dan bersuka cinta haleluya dan ketika saya pelajari orang kalau ingat Tuhan maka hidupnya akan takut berbuat dosa aduh saudara kadang-kadang kenapa orang berbuat dosa karena lupa Tuhan saudara-saudara orang kalau sudah melupakan Tuhan maka yang terjadi adalah buat dia mau halal mau haram yang penting untung yang penting senang saya jalanin tetapi saudara aku yang kasih dalam Tuhan orang kalau ingat Tuhan maka dia takut berbuat dosa dan yang keempat saya pelajari orang kalau ingat Tuhan maka hidupnya akan berkualitas kenapa? karena karakternya dia jaga hatinya dia jaga kehidupannya dia jaga karena dia mau supaya lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan Alkitab berkata supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapak yang di sorga haleluya saudara aku yang dikasih dalam Tuhan jika sorga yang di lainnya lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surat nantiasat lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa buat setiap surat yang sakit setiap surat yang berbeban karena saya percaya Bapak Ibu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil nah sudah-sudah yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan surat di dada dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus sama dobot yang sakit sama dobot yang berbeban berada sama doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar karena Bapak Ibu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil Bapak Ibu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah yang sakit Tuhan sembuh kan yang lemah Tuhan kuat karena yang susah Tuhan ibur karena yang jatuh Tuhan angkat sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku Bapak Ibu juga doa buat mereka yang terserah tangan kanan yang tidak ada yang mungkin sedang mengingat kepahitan kekecewaan kegagalan segala dosa Bapak Ibu doa dalam nama Yesus Tuhan jamaah sehingga pikiran kami mengingat Tuhan mengingat firman mengingat kasih setiamu dan mengingat rencana dan kuasamu yang dahsyat Ibu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah sehingga kami hidup benar kami hidup berkenan kami tenang kami bersemangat kami bersuka cita kami takut berbuat dosa dan hidup kami berkualitas di dalam nama Yesus kami berdoa hallelujah amen saudara gue yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka citalah menghadapi segala perkara kalau kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan hallelujah selamat menikmati selamat menikmati